Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Buah kece, 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 buah kece Ada pasangan kece banget dengan anaknya yang sudah kece dari lahir, ada Kia juga disini Ini Ricky sama Fiza juga lagi nunggu kelahiran anak yang kedua ya Tapi penampilan bapaknya sih semakin hari kok semakin muda begini ya Ini kan ganti penampilan ganti rambut gini konsultasi sama istri dulu atau langsung? Enggak sih, tiba-tiba dia pulang kan udah lagi, jadi dia udah 2-3 tahun ini kan stripping terus dan rambutnya gitu kan Harus begitu Dia bilang bosen aku potong rambutnya, iya tiba-tiba pulang rambutnya udah gini Terus apa, komentar kamu pertama kali atau reaksi pertama kali pas nonton? Kamu yakin kayak gini, iya, tapi kayaknya kurang pendek poninya akhirnya aku temenin potong pendek lagi Akhirnya potong pendek lagi Biar sama sama Kia Oh biar sama Biar sama sama Kia Lucu banget sih, orang kalau ketemu kamu di jalan misalnya gak ngeh gitu atau apa gitu Pasti orang gak nyangka juga udah jadi bapak-bapak satu udah jadi ibu-ibu juga Ya banyak sih yang bilang, cuma memang ya itu suatu apa ya Keuntungan buat kita juga gitu, jadi kalau untuk peran senetron apa gitu masih bisa dapet yang muda-muda Iya, iya bener, iya bener lucu juga ya jadi masih, tapi sekarang suka ada tawaran peran SMA Enggak dong Masih terakhir kemarin senetron SMA ya? Belum berajak ke kuliah Kata produser-produsernya gak cocok Itu paling tua? Apa aku potong rambut kayak gitu ya? Gitu ya? Diketawain Apa? Gitu gak mau ketawain aku? Kalau aku potong rambut kayak gitu kan aku bisa juga dapet peran-peran SMA gitu Iya gak? Dulu jaman-jaman dulu kan cepak ya? Aku cepak, iya Tapi ya tetep aja kekotan tua sih Ini pasangan muda, kerjaan di industri hiburan jalan terus, bisnis apparel online juga jalan terus ya Kayak gimana sekarang? Ini kan sudah dari setahun ya? Udah setahun So how is it sekarang bisnisnya? Iya, apa ya, karena kita gak pengen gitu-gitu aja keluarga kita, kita pengen ada sesuatu yang buat modal kita nanti Untuk nabung juga Untuk nabung juga, jadi kita bikin usaha, usaha clothing, namanya moya-poya 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 itu diambil dari, moya itu momom kia Oh, maminya kia Poya itu pop-pop kia Oh, moya-poya Oh, asik Ini yang ngejalanin siapa? Kamu sibuk dengan syuting? Kamu sekarang ada kia juga terus lagi nunggu yang ini Ada tim sih, maksudnya ada yang desainernya, ada jadi dia yang kayak ngegambarin apa yang kita mau gitu-gitu Terus ada juga yang pengirimannya, bagian onlinenya, admin juga ada Ada orang sih, beberapa orang, ada timnya Iya, tapi kalian masih tetap terlibat penuh juga, tapi anaknya kalau sebagai ibu maksudnya lagi nunggu kelahiran Ngurus anak tapi ada kesibukan lain juga, itu refreshing ya? Iya, pastilah, kalau gak kan kita juga bosen ya di rumah Kalau meeting juga enak kan langsung Gak harus ketemu-temu dulu, terus meeting gitu kan Jadi langsung aja kita mau apa, minta semua orangnya Tinggal itu ya Belum, yuk gini-gini, oke dijalanin Moya poya ini ada untuk anak-anak juga gak sih? Belum, tapi nanti ada Tapi ada inspirasi gak sih karena udah punya anak itu Ini kan ini namanya moya poya, mamung tiap, papuk tiap, anak yang kedua gimana ya? Oh iya, kasihan Makanya nama-namanya nanti akan Sorry, aku tuh penasaran lagi ngomong Pengen tahu rambut artis kayak gitu Pengen rambut artis kayak apa sih wanginya kalau udah digunting gitu Kamu berapa kali sih keramas sehari? Kamu berapa kali keramas? Sekali Sekali aja, sehari sekali atau seminggu sekali Dipakang rambutnya di lus-lus Lembut banget Lembut banget ya? Ini kasar kali Sorry ya aku cuma Coba di belah tengah rambutnya Riki Pengen lihat rambut Riki di belah tengah Boleh di belah tengah gak rambutnya Riki? Biar apa sih? Aku pengen, aku penasaran aja gitu, boleh ya? Gak bisa ya ternyata Bisa Diindus lagi, diindus lagi Coba sebentar, sorry ya Riki ya Sorry ya, sorry banget Apa sih? Ah, bau artis biasa aja Bau artis kok ternyata sama aja sih sama rambut aku juga ya Sorry, 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 sorry Sorry, sorry, sorry Oke, jadi Tepuk tangan Terus Sarah, tanya Menurut Riki kecean mana Sarah Sehan atau istrinya Riki Harun? Menurut Riki kecean aku atau istri kamu? Ya istri saya lah Oh istri, ya pasti, pasti Marahin dong, marahin Kok gitu sih? Kenapa? Karena beda usia atau apa kamu memilih dia lebih kece? Karena ada dia aja di sebelah Oh iya iya Kalau cuma kita berdua Mungkin dibilang aku yang Mungkin Oh i see Aku diketawain sama anak kecil ini ya Tapi aku rasa kalau aku nanya Kalau ada yang nanya ke suami aku juga Kecean aku atau siapa gitu Dia harus jawab aku juga Itu jawaban yang bagus Pegang diulus perutnya istrinya Riki Pengen denger Pengen denger Pengen denger Pengen denger Udah ngomong belum bayinya? Udah di USG belum? Udah di USG belum? Udah di USG belum? Udah insya Allah Nah sekarang diendus rambutnya istrinya Lebih wangi rambutnya Riki gitu Lebih wangi rambut Riki tapinya Oh ini udah bekas ini catok apa? Terus sekarang Sarah ngasih rambut lu ke mereka berdua nih Coba nih Coba nih kalau rambut aku Ini acara apa sih? Aku tahu Riki juga Riki coba Nus rambut aku Wanginya gimana? Sama ya? Bau itu Bau sama kaku Bu catokan Anaknya sekarang suruh ngendus anaknya Bisa tolong Kia suruh ngendus rambut aku enggak? Mau enggak pegang? Langsung Enggak Enggak Iya enggak? Enggak Sekarang lu buka sepatu lu Terus lu duduk sambil bersila Bentar ya sorry Nah ajak yang lain buat yoga 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 Suka yoga enggak? Si Riki juga suruh buka Kan lo lagi hamil bagus yoga Buka sepatu dong semuanya boleh Yoga Yoga Ini yoga buat suami istri biar bahagia Ini yoga buat suami istri biar bahagia ya Aku pengen ngajarin yoga Waktu hamil aku soalnya waktu itu sempat yoga ya Ikutin Terus bersiul lagunya Skorpion kamu bisa tuh kayak gini bisa kok gitu sih bisa gak coba ini serius ini yoga serius bisa tolong anaknya siul-siul dia bisanya gini eh kalau panas dimana masinya panas sekarang tawarin Riki tanyain tawarin MLM bilang aja lu sekarang baru ikutan punya produk sorry ya gue tuh baru kan tadi kita lagi ngomongin moya-poya ya jadi aku tuh baru ikutan baru punya produk ya ini kayak MLM gitu aku masih lagi nyari orang-orang masih nyari daun lain gitu kamu tertarik gak? ini bisa untuk kabungan juga kalau dapet daun lain artis poinnya lebih gede karena kalau dapet daun lain artis itu poinnya lebih gede aku bisa langsung dapet diamond terus kita apa? eh bilang aja jangan ketawa ini jangan ketawa ini kalau misalnya lu kan punya bisnis online lu kan punya bisnis online kan lu tuh belum punya investasi apa-apa gua belum punya investasi apa-apa sebentar lagi gua bakal tua sebentar lagi kan gua bakal tua gak laku gak laku jadi gua butuh investasi jadi gua butuh investasi aku tuh butuh itu jadi MLM itu bagus MLM ini bagus apa mungkin minta persediaan istri atau sama istrinya produk apa? sama istrinya jadi aku donanya langsung dapet berapa gimana? beneran loh boleh kalau memang asal menguntungkan nantinya gak apa-apa nah ini serius soalnya apa namanya memang aku kan perlu investasi kayak gini-gini kalau mau langsung tekan kontrak kalau mau langsung tekan kontrak ya boleh-boleh presentasiin dulu dong kita presentasiin ini produk untuk suami istri ini produk untuk suami istri pokoknya percaya aja untuk rambut bagus makanya tadi aku ngendus-ngendus aku pikir kan rambut kamu gak wangi tapi ternyata wangi tadi itu anaknya tuh rambutnya masih tipis anaknya rambutnya masih tipis pakai produk ini langsung tebal rambutnya boleh-boleh boleh-boleh gak apa-apa ntar dibotakin dulu oke sorry ya coba diindus sekarang kaos kakinya Riki bau gak? pengen tau kalau kaos kakinya artis bau gak? sorry saya tidak bisa melakukan hal tersebut barusan aku diminta untuk mengendus kaos kaki kamu yang benar pertanyaan barusan adalah manusia ini tolong dikasih lihat aduh sole dia menyuruh aku mengendus-ngendus sole abis ini lu yang kesini ya mohon maaf biar aku juga mohon maaf sebagi wah gak sopan ini MLMnya punya sole jangan ikutan ii loh loh maksud gue disuruh-suruh ngendus artis rambutnya kacu ini juga rambutnya tipis lu pakai sana produk MLM oke Riki terima kasih bisa terima kasih bentar lagi ya kan ada deh sole selalu ini bertanggung jawab thank you so much sehat terus ya mohon maaf ya aku mengendus-ngendus kita ngendus bareng-bareng yuk rambutnya yuk kita ngendus terima kasih terima kasih jangan terima kasih disini bye sayang bye kalau kamu pemirsa yang kece kamu subscribe disini kalau kamu subscribe kamu gak bakal ketinggalan kalau kamu gak ketinggalan kamu kece kece oke subscribe tuh kan belum subscribe subscribe sekarang aku tungguin sampai besok kalau perlu udah kece banget mendadak kece berubah jering kece terima kasih boopanthem boopanthem buopanthem buopan .. .. n ... Terima kasih telah menonton!